audio kedua untuk mencampur tambahkan audio kedua untuk mencampur nah ini kita klik aja nah untuk audio kedua juga saya menyimpannya di file manager plus jadi kita enggak ngambil dari audio labnya ya kita akan ngambil dari file manager caranya kalian cari tampilan folder assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo semuanya welcome back to channel teknologi dan sastra Oke di kesempatan kali ini saya akan kembali sharing dengan kalian semua yaitu cara mencampur audio di Android dan disini kita masih menggunakan aplikasi yang sama yaitu audio lab sebelum lanjut ke videonya pastikan kalian sudah subscribe channel ini ya kalau belum subscribe sekarang juga dan aktifkan juga tombol lonceng notifikasinya ya Thank you Oke teman-teman semua di video kali ini kita akan membahas cara mencampur audio ya jika mencampur audio tentu ada audio pertama dan ada audio kedua namun di video kali ini saya akan eh apa namanya mencampur audio dengan cara eh tidak langsung dari aplikasinya ya kita akan mengambil audionya dari WhatsApp ya jadi langsung aja kita buka aplikasi WhatsAppnya di sini saya sudah menyediakan satu audio coba kita putar dulu lalu kemudiannya ketika kita berbicara tentang kedatangan bangsa Melayu Oke setelah diputar kita ketuk tahan audio ini kemarin pesat 080 selected lalu setelah diketuk tahan di sini ada bagikan bagikan kalian klik bagikan dengan nah disini ada bagikan dengan kalian pilih aja ini audio lab audio lab kalian klik output option setelah audio lab terbuka seperti ini kalian cari campuran audio memangkas audio nah memakai campuran audio campuran audio nah kalian langsung aja masuk ke campuran audio ini dan untuk memangkas audio saya sudah pernah membahasnya ya di video sebelumnya jika kalian belum menonton silahkan tonton dulu ya link YouTube nya ada di kolom deskripsi di video ini Oke langsung aja kita klik campuran audio ini setelah diklik di paling atas pesisien M23 otobre selider pesisien seratus nafai lablay M23 otobre 2021 117 3544945 di paling atas ini ini adalah judul dari audio yang tadi kita ambil dari WhatsApp nah lalu kita subkanan bermain di sini ada tombol bermain tombol bermain ini fungsinya untuk memutar dan menjeda audio ya Oke kita subkanan pukul 12 malam volume L di sini ada volume L satu titik slider pesisien seratus nafai lablay ini persentase defaultnya yaitu 100% R 1.00 dan di sini juga ada volume R dan persentasenya sama yaitu defaultnya 100% Oke slider pesisien main main pukul 12 pukul 3 lewat 46 menit 557 pukul 3 lewat 46 menit nah ini artinya 3 menit lewat 46 detik ya ini adalah durasi dari audio yang pertama kita subkanan lagi pukul 3 lewat 46 menit tambahkan audio kedua untuk mencampur tambahkan audio kedua untuk mencampur nah ini kita klik aja nah untuk audio kedua juga saya menyimpannya di file manager plus jadi kita enggak ngambil dari audio labnya ya kita akan ngambil dari file manager caranya kalian cari tampilan folder tampilan folder nah ini kalian klik nah setelah tampilan folder terklik kalian cari kita tampilkan root tampilkan disini ada tampilkan root kalian klik setelah terklik seperti ini disini ada buka dari nah disini ada pilihannya ada galeri Google dan lain-lain disini kita karena saya menyimpannya menjadi file manager jadi kita pilih file manager file manager plus kita klik file manager plus setelah file manager plus terbuka seperti ini kita cari penyimpanan utama atau penyimpanan internal buka laci navigasi ikon kartu SD tidak tersedia ikon penyimpanan utama 40 Oke setelah file me apa penyimpanan internal terbuka saya menyimpan audio keduanya itu di folder data jadi kita cari folder data data kita klik langsung nah disini ada audio yang sudah saya sediakan nah ini copyright ya no copyright ya terus langsung aja kalian klik di bagian judul ini setelah kalian klik disini ada batal dan ada pilih kalian klik pilih ya pilih lalu kalian cari oke oke nah tambahkan audio kedua untuk mencampur oke ini udah ya nah ini adalah judul dari audio kedua kita sudi ke kanan disini juga ada volume ya sama ada volume L dan R untuk di audio kedua ini dia persentasenya setengah dari audio pertama jika audio pertama itu 100% untuk audio kedua dia hanya 50% ini akan saya turunkan lagi jadi 20% nah biar seimbang volume R nya juga akan saya ubah saya jadikan 20 20 20 ya nah setelah itu kalian cari simpan kembali ke atas menambahkan lagu simpan nah disini ada simpan kalian klik oke setelah itu kalian cari simpan lagi nah disini ada simpan jadi dua kali ya simpannya kalian klik nah disini kalian diminta untuk mengasih nama ya ini adalah nama audio defaultnya ya kita klik aja jika kalian ingin mengubahnya setelah di klik kalian hapus dulu nama audio aslinya nah disini setelah di hapus saya akan kasih nama yang simpel aja ya A1 oke dan ini audio yang tercentang disini adalah WAV ya nah yang tercentang disini adalah WAV ya kita disini pilih aja MP3 ya nah MP3 kita centang ya MP3 MP3 aja oke setelah itu kita cari campuran campurkan nah disini ada campuran kita klik oke ini sedang proses ya kita tunggu oke agak lama ya oke nah ini udah selesai nih teman-teman nah jika sudah ada tombol berbagi seperti ini ini tandanya sudah selesai ya prosesnya oke langsung aja kita cek di file manager ya file manager plus file manager plus icon remote kita cari folder audio lab opsi lainnya audio lab 5 ayat 23 oktober nah kita buka folder audio lab terus kita cari folder mix audio nah disini ada mix audio kita klik lalu kita cari A1 A1 MP3 3,63 MBT 23 oktober 2021 nah ini ya kita coba putar ya jadinya seperti apa oke kita putar klik disini lalu kemudiannya ketika kita berbicara tentang kedatangan bangsa melayu australesia ke nusantara ya jadi kedatangan mereka itu pas dateng ke nusantara tuh melalui dua gelombang nah jadinya seperti itu ya teman-teman dari audio pertama dan kedua dijabungkan jadinya seperti itu nah itu kan tadi saya caranya nggak langsung dari audio lab ya audionya ngambil audionya nggak langsung dari audio lab tapi dari whatsapp ya audio pertama saya ngambil dari whatsapp dan audio kedua saya ngambil dari file manager nah kalian jika audio yang akan kalian campur sudah ada di audio lab nggak perlu ngambil dari aplikasi lain ya tinggal kalian langsung aja buka audio lab cari menu campuran audio terus disitu kalian cari audio yang akan kalian campur nah jadi cukup mudah sekali ya teman-teman sangat mudah dan aplikasi audio lab ini dia sangat multifungsi teman-teman masih banyak fungsi-fungsi yang belum saya bahas ya di audio lab ini gitu dan saya emang biasanya saya kalau ngedit audio itu disini ya di audio lab gitu nah oke mungkin cukup sekian teman-teman untuk video kali ini semoga bermanfaat dan terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyimak video ini dari awal hingga akhir dan semoga video ini dapat dipahami oleh kalian dengan baik ya sampai jumpa di video berikutnya bye 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 selamat menikmati